Pemirsa para pemilik apartemen yang tidak dihuni siap-siap merogoh kantong yang dalam seiring dengan rencana pemerintah memperlakukan pajak progresif atas aset tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil mengatakan pajak progresif rencana yang akan dikenakan terhadap apartemen yang tidak dihuni, termasuk yang tidak terjual. Namun pemerintah masih pikir-pikir untuk menerapkan pajak progresif apartemen kosong karena pemerintah menilai pasar properti sedang lesu. Sofian mengakui ide pajak progresif apartemen kosong berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sayangnya meski rencana itu bagus dari sisi kebijakan, Sofian menjelaskan waktunya tidak tepat untuk menerapkan saat ini. Selain itu, Kementerian ATR juga akan memutuskan kelanjutan nasib rencana pajak progresif apartemen kosong di internal terlebih dahulu sebelum membawa teknisnya ke Direkturat Jenderal Pajak.